Oke teman-teman Variasi 3 Asik-asik Oke Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Selamat datang Di tutorial Manjur Tutorial yang sangat manjur Untuk pemula dan untuk teman-teman Yang ingin belajar keyboard Tentunya Oke teman-teman Kita sekarang sesuai dengan pembahasannya Dan sesuai dengan judulnya Kita belajar Dangdut Koplo Style teman-teman Oke kita belajar style Dangdut Koplo ya teman-teman ya Belajar dangdut di keyboard ya teman-teman ya Oke teman-teman langkah-langkah Pertamanya ikuti cara saya seperti ini teman-teman Dan untuk teman-teman yang baru kabung di tutorial manjur ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu Dan jangan lupa aktifkan notifikasi bel loncengnya Agar nanti teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru bermanfaat berikutnya Oke teman-teman ya Pertama-tama Kita Mencari style dulu dan voice-nya ya teman-teman ya Kita mencari stylenya Disini saya Memakai keyboard Chord PA300 ya teman-teman ya Dan apabila teman-teman keyboardnya sama dengan keyboard saya Itu sangat mudah teman-teman Dan semua keyboard yang sudah mendukung style juga ada stylenya Dan seperti ini ya teman-teman ya Langkah pertama Kita tentu atur volume dulu ya teman-teman ya Dikira-kira ya Dan posisikan Untuk lampu style ini ya teman-teman ya Dikibot PA300 atau Chord PA600 disini ya Ini menyala ya Dan Langkah kedua Kita pilih stylenya teman-teman disini ya Cara pilih stylenya ya Ya kita tekan Itu sudah sampai stylenya teman-teman ya Stylenya Ini di factory ya teman-teman ya Biar berjelas lagi ya teman-teman ya Kita arahkan ke ini teman-teman Ke tradisional ya teman-teman ya Kita cari di tradisional style teman-teman Karena di tradisional itu Ada style Indonesia ya teman-teman ya Apalagi keyboard teman-teman Sudah Indonesian version itu Mungkin sangat mudah dan sangat ada teman-teman Dan kita geser tab Pakai tab yang bawah ini ya teman-teman ya Di tab 2 teman-teman Dangdut koplonya di tab 2 Mana itu Oh ini teman-teman Dangdut koplo teman-teman Kita tekan ya teman-teman ya Dan setelah ini teman-teman Langkah selanjutnya Jangan lupa teman-teman Aktifkan Tombol ini teman-teman Tombol splite ya teman-teman ya Kita aktifkan Sampai lampunya menyala Ya ini sudah menyala teman-teman Sudah aktif ya Dan berikutnya Kita Tekan Ini ya tombol Synchro State stop Disini ya teman-teman ya Tekannya ya Tekan sekali ya teman-teman ya Agar lampunya menyala Bergedup-gedup seperti ini ya Dan ini siap untuk memainkan Style-nya teman-teman Style Dangdut koplonya Eksi caca Biar Kontrol layarnya jelas ya teman-teman ya Kalau sudah mendapatkan style-nya Caranya mudah teman-teman ya Kita bisa Ke intro-nya dulu teman-teman Intro 1 Intro 2 Intro 3 Dan selanjutnya nanti Kita atur variasi sendiri teman-teman Diposisikan lampu ini ya teman-teman ya Karena lampu ini Menunjukkan Untuk fungsinya teman-teman Per satu tombol ini ya teman-teman ya Dan bisa break teman-teman Ini biarkan saja auto-fill ini Kalau dibuat di PA300 atau PA600 Teman-teman ya Dan ini control endingnya Kalau untuk mengakhiri lagu Dan ini stop-stopnya Dan jangan gunakan ini dulu teman-teman Gunakan ini saja Oke teman-teman Kita tes saja intro 1 ya teman-teman ya Cara belajarnya seperti ini ya Kita tekan saja Intro 1 ya teman-teman Ini nanti ada isi kendang Dan suara ketipung-ketipung itu Dan sama drum teman-teman ya Untuk iramanya ya Coba mainnya steel disini ya teman-teman ya Dengan cara code ya teman-teman Pakai code ya Yang belum paham code itu apa Simak saja di video saya sebelumnya ya teman-teman ya Saya mengajarkan teman-teman untuk belajar code dan belajar Kunci-kunci keyboard yang komplit teman-teman Cek saja di video saya berikutnya Oke kita seperti ini mulai dari C ya teman-teman ya Ini tombol C ya Ini ya Seperti ini ya Satu Dua Tiga Tekan saja teman-teman Kalau sudah Ini aktif Tekan saja Ini sudah Fungsi berbunyi teman-teman disini ya Satu Dua Dua Tiga Ini berbeda Ini sudah aktif teman-teman ya Ijauh-ijauhnya ya Nah ini teman-teman Ini sudah aktif Fill in 4 nya teman-teman ya Kita alih ke Variasi ya teman-teman ya Variasi 1 Ini isinya gendang teman-teman Seperti ini Gitu Kan siap teman-teman Untuk mengiringi lagunya teman-teman ya Untuk style Jaget koklo nya teman-teman ya Kita dari C Beralih ke nada F teman-teman Juga bisa Terserah teman-teman ya Untuk terkandung lagunya nantinya ya Seperti ini ya teman-teman ya Ini yang ini Style Code Rhythm ya teman-teman ya Oke teman-teman ya Variasi 2 Oke teman-teman Variasi 3 Asik asik Joss Oke Seperti ini teman-teman Tergantung teman-teman untuk lagunya ya Mau lagu apa yang diiringi dengan style dan poplo ini ya teman-teman ya Dan ini sangat mudah teman-teman ya Atau kalau mau ini break bisa berarti jenak teman-teman ya Seperti ini ya Kalau kita mau mengakhiri tekan saja ending 1, ending 2, dan ending 3 Seperti ini ya Ya seperti ini teman-teman mudah ya teman-teman ya Dan teman-teman bisa belajar style ini Apabila sudah berhasil bisa main organ tunggal sendiri di panggung teman-teman Wow Oke Dan penjelasan selanjutnya Style di keyboard itu Tergantung ya teman-teman ya Dengan keyboardnya ya Kalau keyboard saya ini Keyboard chord PA300 Atau PA600 Itu untuk lowernya Lower ya Untuk lower itu pembatasan Chord style dengan melodi teman-teman Biasanya sampai sini teman-teman Nada C yang tengah sini ya teman-teman ya Kalau sini sudah style teman-teman ya Ini sudah style Oktave yang rendah sini Style ya teman-teman ya Biasanya di Yamaha Di chord Di keyboard Roland Atau Casio Atau Carswell Atau keyboard-board merk apa saja itu Biasanya pemisah chordnya Di Dari C ini Dan sprite nya Bisa di Daerah sini teman-teman Ini melodi ya Sampai Oktav sini ya Dan Yang ini Batas untuk Batas untuk lower nya teman-teman Batas lower nya sampai sini teman-teman ya Ini ya Paham ya teman-teman ya Mudah ya Dan apabila teman-teman ingin sambil melodi Teman-teman tekan saja Melodi yang sudah disediakan Untuk keyboard nya teman-teman Untuk mudahnya teman-teman ya Di STS sini ya teman-teman ya Bisa sentuh sini Atau bisa dengan STS sini Ini fungsinya disini Ini disini Ini untuk disini Ini disini Itu Mudah teman-teman ya Contohnya string teman-teman Ini ya Mencacah STS yang sini Itu fungsi teman-teman Disini juga boleh Jika bisa ya Seperti ini ya Dan cara melodi Sudah ada di video Sebelumnya Teman-teman bisa Tonton saja disitu Sudah komplit ya Di tutorial manjur itu Tips dan trik Keyboard sudah komplit Berada di Semua video ya teman-teman ya Yuk kita aktifkan lagi Style koplo nya teman-teman Di variasi 1 Seperti ini Ini sambil ada String nya teman-teman ya Untuk contoh variasi saja 1 2 3 Seperti ini ya teman-teman ya Teman-teman bisa Mengiringi Dan string nantinya Ini satu tangga Nada saja Sebagi contoh ya teman-teman ya Dan ini variasi ya Dengan suara gitar ya teman-teman ya Dan suara seruling nya Bisa diimbangkan Intro Intro Teman-teman ya Intro Intro Ya Intro 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 Oke teman-teman ya Kita bisa ubah variasi ya teman-teman ya String lagi Oke teman-teman, teman-teman faham ya Yang disini khusus melodi Yang bilang disini khusus style ya teman-teman ya Oke seperti ini teman-teman Kita ending itu Ya mudah ya teman-teman ya Cara belajar style dan lutko plonya Oke teman-teman ya Semoga teman-teman paham ya Kalau teman-teman kurang jelas Bisa ditanyakan di bawah kolom deskripsi Dan bisa berkomentar teman-teman Untuk pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman Tentang belajar keyboard ya teman-teman ya Dan teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya Tekan like dan share video ini Semoga teman-teman bisa bermain Dan teman-teman yang lain bisa tahu Tentang belajar style keyboardnya Koplo dan lut ya teman-teman ya Oke teman-teman Sekian kurang dan lebihnya Sampai ketemu di video berikutnya Selanjutnya Oke Dadah